Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera Perkenalkan nama saya Uningsi SPDMM Saya pengawas Madya 4B dari kota Tangerang, Banten Yang membawahi 11 sekolah binaan Pengalaman bekerja saya 33 tahun Dari tahun 1991 sampai saat ini Sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, fasilitator, instruktur, narasumber, trainer, tutor Dan berbagai macam lagi kegiatan yang lainnya Saat ini saya ingin berbagi praktek baik pengawasan saya di tahun 2023 Selamat menyaksikan Pasal 4 dalam Perdirjen nomor 4831 tahun 2023 ayat 2 Permendikbud nomor 25 tahun 2024 Merupakan landasan bagi pengawas dalam menjalankan tugas poko dan fungsinya Adapun tujuannya adalah Isi situasi sekolah gugus 1 kecamatan Cipondoh, kota Tangerang Belum memiliki program kerja Dan anggaran yang berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah berbasis data Tantangan sekolah adalah Belum memiliki keterampilan Dalam melakukan analisis data rapot pendidikan Dan semangat kolaborasi yang harus terus dimotivasi pengawas Aksi mengatasi tantangan Sekolah Binaan gugus 1 kecamatan Cipondoh Dengan 3 langkah Yang pertama, perencanaan Pada tahap perencanaan Pengawas melakukan pendampingan analisis rapot pendidikan tahun 2022 Dan coaching merefleksi capaian program dan rencana perbaikan di tahun 2023 Dengan kepala sekolah dan dewan guru Dua, pelaksanaan aksi Perubahan berkelanjutan untuk SD dan Rul Quran Dengan mengimbaskan dan berbagi praktek baik di komunitas belajar antar sekolah Pendampingan dan pembinaan dilakukan 1 bulan sekali Dengan metode coaching dan facilitating Penguatan perubahan untuk 10 sekolah lainnya Waktu kegiatan 2-3 kali dalam 1 bulan Menerapkan pendampingan dan pembinaan dengan metode komunikasi Direktif non-direktif melalui mentoring, training, dan coaching Dengan pelatihan mandiri di PMM dan berbagi praktek baik Evaluasi Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan Dengan strategi coaching dan facilitating Minimal dilakukan 1 bulan sekali secara bertahap Dengan mendiskusikan capaian program kerja sekolah Praktek baik yang dilakukan Kondisi real yang dihadapi Evaluasi pendampingan berkelanjutan Dengan memberikan umpan balik dan rencana tindak lanjut Refleksi dampak aksi Pendampingan dan pembinaan pengawas berdasarkan hasil wawancara Terhadap kepala sekolah dan warga sekolah Serta hasil serupai rapot mengalami peningkatan Yaitu capaian rapot pendidikan tahun 2022 Dan capaian rapot tahun 2023 meningkat Capaian indikator literasi Pengalaman PTK meningkat 0,5 Dan kualitas pembelajaran meningkat 0,3 Begitu pula dengan capaian jumlah sekolah Yang mendapatkan bos kinerja Dimana di tahun 2022 Hanya satu sekolah Yaitu SD Darul Quran Di tahun 2023 Menjadi tiga sekolah SD Cipondoh 2 SD Cipondoh 8 Dan SD Darul Quran Faktor keberhasilan yang ditunjukkan sekolah Yaitu kemampuan sekolah menyusun program Melaksanakan dan mengevaluasi program sekolah Berbasis data Meningkat dan berkelanjutan Faktor ketidakberhasilan di beberapa indikator capaian Di beberapa sekolah binaan Belum meningkat Dikarenakan kurangnya kolaborasi Dan perlu motivasi dan pendampingan pengawas lebih intens Penyusunan program kerja berbasis data Meningkatkan kualitas pembelajaran Yang berpihak kepada peserta didik Kolaborasi mewujudkan program kerja Mencapai hasil prestasi Di SD Darul Quran Demikian berbagi praktek baik saya Kepengawasan tahun 2023 Terima kasih Semoga bermanfaat Tanggerang Ayo Kolaborasi Wujudkan visi Terima kasih